Bagian tersulit dalam memimpin kooperasi itu apa? Bagian tersulit di awal-awal aja. Di awal-awal aja? Apa itu kalau boleh tahu, Bu? Awalnya ketika saya terpilih jadi pengurus itu lucu. Seluruh karyawan itu nangisnya bukan nangis haru. Nangis berdi. Loh, kenapa? Ya, nanti kalau yang jadi pengurus Bu Untar itu diongkrah-ongkrah. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian enggak ketinggalan informasi terbaru. Nah, saya sekarang ingin ngobrol dengan Bu Untari terkait dengan kooperasi. Ibu ini kan ketua umum kooperasi Setia Budi Wanita atau SBW di Kota Malang. Ini kalau saya tidak salah, Bu. Mungkin nanti kalau saya lagi koreksi, Bu. Asetnya sudah mencapai Rp107 miliar. Betul ya, Bu? Dan jumlah anggotanya ratusan atau ribuan sekarang? Hampir Rp10.000. Wih, hampir Rp10.000. Rp9.600.000. Rp9.600.000. Kemudian saya juga mencatat prestasi dari kooperasi SBW ini masuk Rp100 besar, pernah masuk Rp100 besar kooperasi Indonesia versi Kementerian Kooperasi dan UKM. Dua kali. Dua kali. Kemudian peringkat pertama kooperasi konsumen di Jawa Timur. Mendapat penghargaan dari Kooperasi Jawa Timur. Betul ya, Bu ya? Betul. Nah, ini Ibu sampai pusat ya. Sebagai kooperasi berprestasi. Jawa tahun 2007. Nah, artinya keberadaan Bu Untari di kooperasi SBW ini adalah memang benar-benar mewarnai. Akhirnya bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Bu. Bagaimana Bu Untari cara mimpin ini? Karena kalau saya lihat sejarahnya SBW ini kan pernah jatuh ya. Benar bangkit, jatuh lagi. Begitu ya, Bu ya? Sejak berdiri sampai sekarang. Nah, ini Ibu, ini cara pemimpinnya gimana? Sehingga bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Yang pertama, saya membangun rencana strategis. Dalam rencana strategis itu yang saya tambahkan sumber daya manusia dulu. Sambil membuka mindset berpikir. Perlu diketahui Mas Kun, ketika jatuh itu, SBW itu takut sekali untuk up. Untuk berkembang? Iya, karena takut jatuh lagi. Jadi saya masuk tahun... Trauma? Trauma. Saya masuk tahun 1996 itu, SBW ini sudah cukup berkembang. Dengan aset 8,5 miliar, dengan anggota 3.000 orang. Pada saat Ibu masuk itu asetnya sudah 8,5 miliar? Oh. Sudah. Jadi tertateh-tateh mulai kan jatuhnya tahun 1981. Tahun 1981 ini diberi dana substitusi dari BI, disontek 1 miliar untuk dikembalikan pelan-pelan. 500 ribu, 500 ribu, gitu pelan-pelan. Sampai akhirnya saya masuk itu, saya membualan kekuatan untuk, ngapain sih kita itu sama di blokir banget. 850 ribu, gitu ya. 850 ribu, gitu ya. Tidak ada kekuatan di dapat anggota untuk bagaimana supaya kita ayo urlan bareng-bareng lah. Kalau misalkan kita kan tanggung renteng. Kita angsur, biar kemudian kita bisa, kemudian neraca kita bagus, kita tidak punya tanggung jawab di perbankan tadi. Nah, blokirnya biar dibuka lah, akhirnya itu terjadi. Tahun 25, kita tanggung renteng 1 orang 120 ribu untuk nyaruh utang ke panggung. Padahal mereka tidak ikut berbuat setelahnya. Kok mau ya bu ya? Tergantung caranya ngomong. Ibu, caranya gimana? Caranya ngomong ya kita yakinkan. Waktu itu saya belum jadi pengurus. Saya masih jadi ketua kelompok yang sering ngomong kalau pada saat rakyat anggota. Nah, kalau saya yang ngomong itu orang cenderung ikut. Kenapa ikut? Karena saya dikatakan lebih punya pengetahuan kooperasi yang banyak kalau sudah di puskoan jadikan. Nah, ini cenderung ikut. Akhirnya kita tanggung renteng 120 ribu, 1 orang 10 ribu. Tapi ketika 6 bulan ini jalan, asetnya SBO yang dibantu ketemu. Pengurusnya masih... Oh, sempat hilang. Ya, hilang. Sekarang-kurang masuk. Banyak kan asetnya tuh. Ketemu ini bisa terjual. Nah, ketika terjual bisa untuk... Hilang itu dibawa pengurus atau gimana bu? Sebenarnya dulu itu dipakai, ditaruh di... Untuk dijaminkan. Jadi ruwet lah waktu itu ya. Tapi terus ketemu lagi. Akhirnya ini bisa dijual. Nah, sisa yang 6 bulan tadi akhirnya ditutup dengan hasil penjualan ini. Sisanya masih bisa diberikan salah satu rumah dikepuk. Nah, seperti itu itu inisiatif Ibu Untari atau harus... Kami punya kelompok diskusi. Saya punya kelompok diskusi. Dengan pengurus yang di kooperasi itu. Bukan. Pengurus di kooperasi kalau sama saya anti. Jadi enggak begitu seneng sama saya. Karena Ibu terlalu banyak tanya. Kalau saya tanya, terus ngomong, terus usul. Nah, saya kan risih ya. Ini sak jane secara ilmu saya. Ilmu kesarjanaan saya. Manajemen itu. Ini pun bisa dilakon. Aku sih buat dilakon dengan usul. Saya, makanya banyak-banyak tidak disukai sebenarnya. Awal-awal gitu ya. Tapi akhirnya saya punya kelompok diskusi. Di kelompok diskusi itu kita sifatnya memperdayakan kami sendiri. Dari mana saya punya ide kelompok diskusi? Itu dari pergerakan mahasiswa ketika mau itu. Anak-anak kayak Rizal Malarang tahun 81 itu. Itu kan ada kelompok-kelompok diskusi di Jakarta. Saya bikin kelompok diskusi di Malang. Tapi isinya adalah teman-teman, orang-orang yang mau... Apa nama kelompok diskusinya? Tidak saya kasih nama, tapi lebih baik. Itu saya memberikan tahun 99, kalau tidak, 97. Bersama Ibu Tarikan. Itu orang-orang yang dulu aktivis ya. Iya, iya. Saya jang. Nah, dari kelompok diskusi itulah saya memberikan pendidikan tentang teroperasian. Nah, ini sempat sama pengurus dilarang. Kayak gitu-gitu, Mas. Karena dasarnya sudah tidak senteng tadi itu. Iya. Nah, tapi justru dari kelompok diskusi inilah keluar orang-orang yang punya kapasitas akhirnya. Saya tunjukkan cara membacanya laporan keuang itu gini dulu. Cara berorganisasi itu gini. Saya itu telaten untuk mengajari orang gue. Karena bekasnya guru dan kepala sekolah. Oh, pernah jadi kepala sekolah. Pernah jadi guru dan kepala sekolah. Jadi maka manajemen itu. Telaten ya. Dan manajemen itu saya kuasai. Nah, dari situ akhirnya kami berproses panjang. Ini akhirnya pengurus mau menerima usulan-usulan ini. Dan kemudian dilaksanakan. Kita melaksanakan semuanya. Ternyata nemu aset itu. Nilainya berapa, Bu? Pada saat itu aset itu? Waktu itu 950 juta. Wih, tanah. Dalam bentuk tanah. Tanah. Tanah dan gedung. Nah, terus ini dijual. Laku segitu. Langsung bisa disawarkan ke BI. Beret. Sisa uang dibelikan aset itu. Sehingga tidak di blacklist lagi oleh Bang. Gak, cantik sudah. Ibu belum pengurus ya waktu itu ya? Saya belum mengurus. Kok bisa? Masih PJ kelompok. Kok bisa punya pengaruh untuk mengarahkan seperti itu, Bu? Nah, itu sering ngomong di rapat anggota itu. Tapi akhirnya pengurus setuju. Setuju. Karena banyak orang setuju juga. Kan saya punya teman-teman yang ketika saya usul. Iya, saya setuju dengan saya, Bu. Tari, ngomong-ngomong kan? Dan kekuatan kooperasi kan dari anggota. Anggota. Ini yang disetujui. Salah, ibu pengurus memproses. Nah, salah satunya, pengurus pernah berkirim surat pada BUMEGA. Atas saran saya. Ditanggapi sama BUMEGA. Ditanggapi, Alhamdulillah. Akhirnya BI merasakan. Pada saya itu BUMEGA sudah presiden. Jadi presiden. Iya, tahun 2001. Nah, akhirnya salah satunya, bahwa BI diminta untuk bergerak. Untuk menyelesaikan lagi. Men-support gitu. Dan ternyata kamu punya uang. Selesai lagi. Nah, tahun 2006 saya kepilih. Jadi ketua. Bagi ketua. Sampai sekarang. Sampai saat. Itulah saya buka mindset-nya dulu. Saya ajak mimpi. Saya bangun visi-misi. Saya bikinkan remstra. Saya ajak ke sana lho kita mau pergi. Nah, mohon maaf ini. Ibu kan. Apa nggak terlalu tinggi? Ngomong mindset. Ngomong remstra. Di situ pinter-pinter lho. Saya mencari orang pinter-pinter. Saya suka kumpul sama orang pinter. Orang pinter-pinter saya kumpulin. Saya jangan ngomong. Karena memang di dalam permenu kopi itu setiap kooperasi harus punya rencana strategis. Tapi sebelumnya nggak pernah dibuat karena nggak ngerti cara kuat. Nah, bagian tersulit dalam memimpin kooperasi itu apa? Bagian tersulit di awal-awal aja. Di awal-awal aja. Apa itu kalau boleh tahu, Bu? Awalnya ketika saya terpilih jadi pengurus itu lucu. Seluruh karyawan itu nunggu-mangis. Nangisnya bukan nangis haru. Nangis wadi. Loh, kenapa? Ya, nanti kalau yang jadi pengurus Bu Untar diongkrah. Pengurus yang nangis maksudnya. Karyawan. Oh, karyawan. Karyawan yang internal, yang administrasi. Ada dua macam kan. Yang bagian luar, BPL-BPL. Ada yang bagian dalam. Ini takut. Wah, ngekretus nge-ding. Kau lah, ngekretus nge-ding. Ini yang namanya BPL itu. Tugas lapangan itu. Sudah diberhentikan kan saya pengurus. Begitu saya terpilih jadi ketua. Bidato saya, sambutan saya. Saya angkat seluruh BPL yang nangis. Gimana, Kak, saya nggak langsung ngomong-ngomong nanti harus ke lapangan. Dan juga diberhentikan dengan pengurus lama. Wah, kaki seru. Tapi saya tahu caranya menyelesaikan konflik. Karena saya diajari resolusi konflik. Selama kuliah atau diajari? Selama ini di Puskuanjati itu. Ketemu sama orang-orang pintar-pintar tadi. Jadi salah satunya saya jadi pintar ya ketemu orang pintar-pintar. Berapa lama Ibu butuh konsolidasi seperti itu? Setahun. Setahun ya? Tidak lama. Tapi saya memahami semua urusan kooperasi primer itu. DSB itu rung tahun. Tapi pada akhirnya Bu Untari ngongkrang-ngongkrang nggak itu? Nanti kan khawatirnya Bu Untari kalau jadi. Saya ngongkrang-ngongkrang. Tetap juga ngongkrang-ngongkrang. Karena memang banyak yang nggak tepat. Ngongkrang-ngongkrangnya gimana? Pertama, saya audit ke anggotaan. Jumlah anggotanya jahatnya piro. Tertulis limangnya. Gak ada yang telungnya. Setelah saya audit. Ketika saya audit ke anggotaan itu datanglah depo pindah. Marah-marahi saya gitu atas. Ya karena itu yang lama ini kebetulan di situ. Saya dihuling ini. Saya sampaikan ini loh. Katanya setelah kita audit. Hasilnya bukan 5 ribu. 3 ribu anggotanya. By name. By address. Aktif. Anggota aktif. Nah. Dari dasar ini. Beli-beli akhirnya dia. Tapi Mas Jumanto terus. Ini orang politik. Jangan-jangan SBO dibawa ke arah dunia politik. Nah itu pada saat itu sudah jadi anggota dewa. Sudah jadi anggota dewa. Gimana cara meyakinkan bahwa. Meskipun saya politisi tapi saya tidak. Saya bilang begini Mas. Saya kalau di kantor partai saya. Pendera saya merah hitam. Tapi kalau di sini pendera saya merah putih. Untuk semuanya. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membuat SBO penderanya merah hitam. Itu. Dan itu saya buktikan dengan. Apa namanya. Faktualnya. Nah jadi setelah itu. Kemudian. Karyan-karyan kan. Saya tidak melakukan reposisi langsung tidak. Saya lihat dulu. Saya lihat. Mana yang tidak pas. Posisinya. Saya siap bicara. Dan saya jadi ketua itu nom dewi. Jumlah ini umurnya jauh dari saya. Tapi kan saya sudah pernah jadi kepala sekolah. Ya ya. Dengan usia 25 tahun jadi kepala sekolah. 25 tahun kepala sekolah. Kepala sekolah apa bu? SD? SMP. 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 Ada guru yang umurnya 63 tahun. Sampadu. Sampadu. Bukan bagaimana. Ternyata saya bisa melalui. Nah ini ilmu-ilmu manajemen personal. Ini saya terapkan di situ. Tek 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 tek. Anak-anak semuanya Murti. KB Murti. Pada saat. Satu periode gitu. Mereka. Tiba-tiba kita sudah jauh ya pok ya. Kita sudah begini ya pok ya. Mereka enjoy. Dengan apa yang saya bawa. Bisa membuktikan lah ya. Jadi saya kuatkan SDM nya dulu mas. Dari SDM yang ngerti. Yang paham. Ini kemudian menguati usaha. Lalu menguati kezahteraan anggota. Dari situ akhirnya. Sekarang saya ngalih. Gak boleh. Harus ini. Gandoli terus. Gandoli terus. Padahal saya ini berpikir. Ayolah ganti ya. Terus gitu loh. Berarti berapa periode ibu ini? Sudah periode keempat. Periode keempat. Jadi sudah. Sudah periode keempat. Saya sudah periode ketika kemarin. Saya dengan senang hati. Ya wes. Ayo kita siapin pengganti-pengganti ibu. Sebetulnya ibu sudah menyiapin ya kader-kadernya. Mereka yang gak mau. Mereka gak mau. Karena. Karena udah kadung percaya. Mereka satu trust tadi itu. Trustkan penyangkut dalamnya. Kalau koperasikan uang mas. Tuh. Nah saya dianggap oleh mereka. Sangat dipercaya untuk saat pengolah-olah. Nah sekarang kita ngomong lebih luas lagi ibu. Sesungguhnya yang salah kaprah tentang koperasi itu apa sebetulnya. Ibu ini kan ketua umum Dekopik. Ya. Yang salah kaprah tentang koperasi apa. Karena saya melihatnya begini. Harusnya kalau koperasi ini. Menjalankan fungsinya dengan baik. Ini kan ekonomi kita akan kuat. Karena koperasi kan sokoguru. Perekonomian. Nah ini yang salah kaprah. Gimana? Yang pertama menurut saya konsepsi dan komplementas. Kalau konsepsinya sudah benar. Undang-undang dasar 45 pasal dikatik ayat 1 itu benar. Tuh. Penterjemahannya benar. Tapi cara menjalankan kebijakan politik terhadap koperasinya itu yang menurut saya. Kok kebijakan politik? Lelah gimana ya bikin negara kan menjalankan politik. Oh. Politik negara terhadap koperasi. Berarti ada yang salah? Politik negara? Ada. Apapun? Kalau sekarang saya lihat. Lebih banyak mengutamakan UKM yang bukan koperasi. Salahnya dimana kalau lebih mengutamakan UKM daripada koperasi? UKM ini kan orang per orang mas. Kalau koperasi kan orang banyak. Keuntungan dibagi bersama oleh seluruh orang yang punya simpan pohon. Nah ini kan di-PED. Ini kalau dibiarkan kan jadi kapitalisme bahan. Karena koperasi itu membangun masyarakat sosialisme Indonesia katakan. Sosialisme Indonesia itu tercermin dalam Pancasila silatlima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang mas pun kan laporan-laporan banyak media. Satu persen orang Indonesia menguasai kekuasaan. Menguasai aset. Segitu banyak. Apa itu adil? Kalau konsepnya koperasi pasti gak benar. Gak begitu. Karena memang banyak. Ini Pak Jokowi ini kan melanjutkan. Melanjutkan proses yang sudah berjalan. Yang berpuluh-puluh tahun begitu. Jadi kalau merombak pikiran orang itu juga gak benar. Makanya harus dibantu. Dibantunya adalah kita-kita yang mengerti berkoperasi dengan orang. Saya lab saya SBO ini tuh mas. Saya bisa ngomong tentang koperasi lab saya SBO ini. Bahwa dengan diberi kebijakan yang tepat. Pengelolaan yang benar. SDM yang mumpuni ya. Ngerti. Maka anggota itu sejahtera. Di masa pandemi seperti ini. SBO ini tidak ada lagi. Walaupun omsetnya itu. Dan gak ada karyawan yang dirumahkan. Tidak ada karyawan yang dirumahkan. Tidak ada pembayaran separuh. Malah nambah karyawan. Malah nambah karyawan. Karena konsumsi yang tokonya ini jauh lebih. Banyak karena anggota kan banyak berbelanjaan. Kita pakai online sudah. Pakai marketplace itu. Sudah punya. Maka itu kan butuh back office. Back office-nya itu kami ambil dari anak-anak. Kalau misalnya SBW ini bisa diduplikasi di tempat-tempat lain. Itu bagus. Bahwa apa yang saya lakukan di SBW. Sudah saya angkat jadi teori. Teori didesertasi. Sudah lulus. Berarti teori ini kan benar. Sudah dinyatakan. Inilah selaku petua umur Dekopi. Nanti kalau ingin berkoperasi. Caranya. Alat. Dikilo teori. Kepemimpinannya bagaimana. Managementnya bagaimana. Jobdesknya bagaimana. Pemimpinan personalnya bagaimana. Visimusinya. Dibanggung semuanya. Ini tidak. Cuma. Tetapi memang yang paling pokok juga. Memang di sisi leadership. Ini karena. Dia mengorganisir keseluruhan resources yang ada. Itu. Tidak bisa di. Maka. Kalau orang-orang yang cari orang yang benar. Yang pertama. Orang yang tidak tanya duit saja. Ya. Pertama itu kalau standar. Saya cari orang-orang yang benar. Saya cari orang-orang yang benar. Saya kalau kerja tidak pernah tanya umur. Sampai sekarang. Dia tukas. Dikasih tugas apapun. Berat. Teringan. Saya tidak pernah tanya. Perkara di belakang hari. Ternyata saya dibayar. Kadang-kadang saya jadi narasumber. Tidak selalu mau dibayar. Kalau itu. Adik-adik mahasiswa yang sudah. Tidak usah. Nanti. Teman-teman gerakan kooperasi. Tidak. Sudah. Saya kan juga dibayar sama negara. Saya kan jadi pilihnya kalian. Tidak usah membayar saja. Itu bisa menjadi sesuatu yang. Kok ini ya? Tambahan. Orang merasa bahwa. Ya. Ini orang yang. Berarti. Yang salah kapra itu. Ada kaitannya dengan kebijakan politik. Polisi. Polisinya ya. Tapi ini. Pelan-pelan. Sebenarnya Pak Jokowi mencoba memperbaiki. Lewat PEN. Tapi kementerian kok digabung ya? Kooperasi sama UKM. Itu yang kami. Orang-orang gerakan kooperasi. Tidak pas. Kementerian kooperasi saja. Tapi sekarang Pak Menteri. Sekarang sudah memberikan. Permen Kok nomor 4 tahun 2020. Uninya. UKM kalau mau dapat bantuan. Dari pernah harus masuk. Jadi yang berkaitan. Kooperasi. Oh sekarang seperti itu? Sudah. Sudah jadi benar. Itu usulan kami mas. Usulan kami selalu di kooperasi. UKM kalau dapat bantuan. Mesti ada dapet kooperasi. Dapet kooperasi. Termasuk yang bantuan Pak Jokowi. Untuk pemulauan ekonomi UKM. Ini tidak dapet kooperasi. Yang ini khusus pandemi ini. Pandemi ini kan ada anggaran untuk UKM. Kalau tidak salah. Yang banpres. Banpres itu kan langsung. Apa namanya. Sendiri-sendiri. Tapi yang bantuan kredit. Oh harus masuk kooperasi. Kan yang banpres itu 2,4 juta. Untuk menstimulir mereka. Langsung. Baik bulu antari. Kita ngobrol. Tidak terasa hampir 1 jam ini. Memirsa Tiktok. Dimanapun Anda berada. Khususnya pembaca radar malang. Demikian. Obrolan kita dengan. Tamu istimewa kita. Yaitu Ibu Doktor. Sri Untari Bisowarno. MAP. Mudah-mudahan menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi cermin. Khususnya bagi kaum perempuan. Yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Tiktok berikutnya. Salam Satu Jiwa. Arrena. Sampai ketemu lagi di episode Tiktok berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode Tiktok berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode Tiktok berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode Tiktok berikutnya.